Hai nih strike lagi berada di larinya iduh 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 kencengnya ini apa oke pemirsa pagi ini saya mancing lagi ya ini ini saya berada di tanggul panjang ya kota Pekalangan kali ini saya akan mancing beranak dan coba menggunakan teknik ini nih bangsa teknik kater ya jadi ini ujungnya nanti kalau dimakan ikan gerak-gerak seperti ini ya dan sini saya menggunakan juga rangkaan empat mata kain lho panggirsa ini cukup tajam ya dan juga tidak pedor pastinya ya agak sedikit kecil Oke nih berdangkanya seperti ini yang ingin coba bisa cek link di deskripsi ya untuk umpan seperti biasa ini tepung terikut dicampur masako rasa sapi dan minyak lebih goreng oke karena ini saya berangkatnya dari rumah jam 6 kurang seperempat saya rasa ini udah kesiangan ya kalau macam oke kita langsung sejaman sih coba perhatikan ujungnya gerak-gerak itu selamat menikmati selamat menikmati hai 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 muh trek komisah strep-strep perlahi mengirsa tuh 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 tapi sudah terangkat dua ini kok naik lagi ya gimana ini dimanakah ikan belanak Mari kita cari oke selamat menikmati seterah kongsa idih 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 reman lagi gawat ini penggulsa dibalasannya kok banyak komplotan peremanisme ini gawat-gawat nih perutnya sampai kuncit ternyata didominasi sama ikan keeper ya bangsa tapi tak apa kita mengkati terlebih dahulu ya semoga belanaknya sekarang menyusul oke hmm nah ini 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 baru belanak pemirsa ini baru belanak namanya akhirnya pemirsa yang makan ternyata belanak kodu belanak kodu ini dia seperti ikan bandeng ya pemirsa mirip ikan bandeng belanaknya untung tarikannya ndak apa ndak kuat sekali ini barusan biasanya belanak kodu itu tarikannya sangat kuat oke mantap kita lanjut semoga masih banyak dibahasan nah 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 terima kasih track pemirsa track idih akhirnya setelah sekian lama track lagi ya dan belanak kodo lagi tapi sayangnya waktu makan tidak terekam ya rasa menunggunya sangat lama sekali kalau belanak kodo kalau makan itu cenderung langsung menyeret ini dia menambahkan belanak kodo belanaknya leder tapi panjangnya itu badannya pendek lumayan lah kenaknya malahan di luar ya pemirsa tidak di dalam mulut oke lumayan kita lanjut kita lempar lagi lemparnya agak ketengah saya karena di pinggir ikannya tidak mau makan tadi sudah setengah jam ini coba tak panjangin pancingnya dan senaranya saya tambah juga saya olor ya setrek pemirsa ternyata setrek walah basem diperlagi pemirsa jadi tadi itu barusan ya pelampungnya itu seperti dimakan tapi kok enggak bergerak lagi dan ini coba saya sentak saja karena dari tadi itu mau ngecek umpan tapi selalu terasa seperti ada ikan ya pemirsa di apa di mata kailnya itu seperti ada ikan yang nyantol tetapi lolos terus dari tadi oke lanjut selamat menikmah Hai strek lagi diperoleh dididih larinya itu dididih 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 kencangnya ini apa ini kode atau bukan ini ini Yes 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 ini lihat-lihat-lihat tidak naik-naik ini wis ayo ayo terus-terus terus-terus ikan apa ini ikan apa ini bener pemirsa si kodo lagi ternyata terkena di badannya pantesan larinya seperti speedboot oke nah ini dia anak kodo lagi pemirsa kena di badan berarti di bawah sana itu kebanyakan ditominasi oleh belanak kode ya pengurusnya entah kemana ini ya belanak lontongnya nih spesies belanak kode mantap ayo mancing belanak hombong masih musim ini bangsa Oke mantap lanjut oke pemirsa mancing kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya bener saya padahal ini cuaca ataupun gelombang air itu masih bagus ya untuk mancing belanak pakai pelampung ya pemirsa ya tetapi ya karena sudah agak siang ini setengah 10 ya pemirsa jadi mata saya udah nggak kuat ya pemirsa karena ada pantulan matahari dari air ya oke dan ini hasil mancing kali ini ya pemirsa ini dia nah ntar saya kasih melihat rata-rata ikannya ikan belanak kodo sama keeper ya pemirsa ya oke lumayanlah daripada tidak ada saya tarikan sama sekali ya karena tadi itu sudah sempat coba pakai teknik kater tetapi sayangnya kurang cocok ya pemirsa ya harusnya itu lebih cocoknya di air yang lebih dalam ataupun cocok lagi di sungai ya oke terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai ya jangan lupa like comment dan subscribe dan sampai ketemu ya di video berikutnya oke sip selamat menikmati